Selamat datang Sobat Topreker Handphone bersama saya, Coko Kendel Smart. Sekarang ini saya ada handphone Samsung Galaxy A70. Dan kasusnya handphone ini lupa akun Google-nya atau di sini masih terkunci EPRP-nya. Kemudian sebentar lagi kita akan bypass EPRP-nya agar handphone ini bisa masuk di halaman menu. Oke, kemudian sebelumnya handphone sudah saya koneksikan ke jaringan internet via YP di sini. Kemudian di sini kita akan setup. Kita akan pastikan dulu setup sampai ke halaman terakhir. Biasanya sampai masuk di verifikasi akun Anda dan kita pastikan bahwa handphone ini masih terkunci EPRP-nya dan karena lupa akun Google-nya. Oke, sampai di halaman verifikasi akun Anda seperti ini. Sampai di sini kita bisa kembali saja sampai di halaman awal dulu. Dan kemudian untuk step yang pertama, kita akan coba bypass EPRP-nya. One click saja via some FW EPRP tool. Apakah nanti bisa tembus ya. Tetapi syaratnya handphone harus bisa masuk di test mode. Kita klik panggilan darurat kemudian ketikan bintang bugger 0, bintang bugger. Oke, dan ternyata di sini berhasil masuk di menu test mode seperti ini. Kemudian kita bisa ambil kabel data langsung kita colok saja koneksikan ke PC. Dan sekarang kita bergabung ke tampilan komputer dulu. Dan di komputer untuk toolnya di sini saya sudah siapkan kita akan buka dulu. Kita jalankan some FW EPRP tool-nya. Ini ya, kita double click saja. Kita tunggu sampai terbuka. Kita tunggu saja. Nah, ini ya, some FW EPRP tool-nya sudah terbuka. Kemudian untuk podcom-nya di sini sudah terbaca sebagai Samsung Mobile USB Modem. Kemudian kita bisa lanjut. Klik remote EPRP dan proses langsung berjalan. Di sini ada perintah masuk panggilan darurat suruh ngetik bintang bugger 0, bintang bugger. Kita bisa klik OK saja karena kita sudah masuk di test mode ya. Oke, kemudian kita tunggu sampai prosesnya berjalan. Apakah di sini berhasil. Oke, dan ternyata di sini gagal ya teman-teman ya. Karena saya sudah coba berulang-ulang ya. Kita coba cabut. Pasang lagi kabel datanya dan kita tunggu lagi dan ternyata ini saya anggap gagal karena saya sudah coba sampai hampir setengah jamnya saya tungguin. Itu untuk izinkan debugging USB-nya tidak kunjung-muncul pada layar handphone-nya. Kemudian di sini saya putuskan untuk stop saja dan kita akan beralih ke langkah yang nomor 2. Kita akan menggunakan alian cell saja. Ini handphone kita colok kembali ke PC ya. Kemudian di sini kita butuh bantuan Samsung FRP 2020. Kita buka saja. Kita jalankan sampai tool Samsung FRP 2020-nya nanti terbuka. Dan kemudian nanti kita akan senam jari saja via alian cell ya. Oke, kita tunggu saja sampai tool Samsung FRP 2020-nya terbuka. Ini dia browsing ke Google ya. Tadi kita sudah close. Dan ini dia Samsung FRP 2020-nya. Kemudian karena handphone sudah terpacar dengan PC, kita langsung klik bebas FRP saja. Dan muncul notifikasi agar handphone ini masih terkoneksi ke YP. Kita bisa klik OK saja dan kemudian tinggal tunggu saja sampai ada notifikasi AC firmware pada tampilan layar handphone-nya. Ya, ini sudah muncul. Sebentar kita lihat ya. Ya, muncul halaman AC firmware seperti ini. Kemudian kita klik lihat sebelah kanan. Kemudian masuk di Chrome ya. Kita lepaskan dulu kabar datanya agar tidak mengganggu. Kita bisa klik terima dan lanjutkan bagian bawah. Lalu lain kali dan kemudian kita masuk di halaman Google seperti ini. Kemudian di sini kita akan browsing ke ADD Room ya. Kita bisa ketikkan saja bar address atas ini. Kita ketikkan saja kata kunci ADD Room garis miring Bypass. Atau di saran pencarian ini sudah ada. Kita pilih saja atau kita klik ADD Room slash Bypass. Kemudian pilih yang paling atas Bypass akun Google 2020 ADD Room. Dan kemudian kita masuk di blog ADD Room seperti ini. Kemudian di sini kita akan coba masuk di pengaturan ya. Atau open setting. Settingnya ini kita klik open. Dan sekarang masuk di halaman pengaturan. Kita bisa lihat dulu informasi perangkat lunaknya. Versi Androidnya di sini Android 11. Jadi masih lawas ya. Masih lawas. Kemudian untuk pad keamanannya. 1 Juni 2020. Ya oke beres. Dan kemudian di sini kita akan meloginkan akun Samsung. Maka dari itu di sini untuk proses ini kita harus butuh bantuan handphone lain. Ya handphone lain ini. Handphone Samsung lain. Dan di sini kita sudah punya akun Samsung dan akun Allian Sale ya. Dan akun Allian Sale nya saya sudah punya di sini ya. Ini aplikasinya. Tetapi nanti ya kita akan melihatkan dulu untuk akun Samsung nya. Jadi selain akun Allian Sale juga akun Samsung wajib kita butuhkan di handphone pembantu ya. Anggap saja ini handphone pembantu ya. Jadi akun Samsung saya ini akan saya loginkan di handphone yang kita kerjakan. Ya kita loginkan dulu untuk akun Samsung nya. Agar nanti kita bisa mendownload file ya. Kita loginkan dulu sebentar. Jadi syaratnya harus punya akun Allian Sale X dan akun Samsung dan sediakan satu handphone pembantu lah ya. Seperti itu. Kemudian pasportnya sebentar kita inputkan. Kalau sudah kita langsung sambungkan sampai sukses untuk login akun Samsung nya. Dan biasanya di sini meminta verifikasi kode ya. Buat teman-teman yang meminta verifikasi kode. Masukkan saja verifikasi kodenya. Biasanya muncul lewat SMS atau apa di handphone si pembantu ya. Oke ini sudah beres. Untuk akun Samsung kita. Sudah kita loginkan di handphone yang kita kerjakan ya. Kemudian di sini kita tinggal update Galaxy Store nya. Kita bisa masuk di. Ini sudah mantap. Kita bisa masuk di. Ini ya. Ada di room lagi. Kemudian kita klik Galaxy Store ini. Kita update ya. Oh ya sorry. Ini sepertinya handphone nya tadi kecerahannya terlalu redup ya. Kita masuk di pengaturan saja dulu. Kita atur kecerahannya ya. Agar jelas ya. Oke ini tadi sempat lupa ya. Oke kita atur seperti ini. Jadi agak terang dan jelas ya. Oke dan kemudian. Nah ini akun Samsung kita masih oke ya. Oke kemudian kita lanjut ke step yang tadi. Yang sempat kita tunda ya. Kita masuk di Galaxy Store. Ya. Galaxy Store. Kita open dan kita update. Ini kita klik setuju saja. Kemudian kita bisa klik update. Dan untuk proses update Galaxy Store ini. Bisa cepat bisa lama ya. Tergantung kecepatan dari koneksi internetnya masing-masing. Kita percepat saja. Ini karena agak sedikit lama ya. Hampir 2 menitan. Kalau nggak salah ya. Kita percepat saja. Dan kemudian nanti kita bisa mendownload bahan. Yaitu aplikasi Allian Cell. Oke masuk seperti ini lagi. Kita klik open lagi Galaxy Store-nya. Dan kita pastikan Galaxy Store-nya ini sudah pada halaman terupdate ya. Yang sudah update-an baru. Oke. Kita tunggu masih loading-loading. Seperti ini. Apakah kita harus menunggu sampai loading-nya muter-muternya ini berhenti? Kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja. Dan kemudian nanti kita akan download aplikasi Allian Cell X. Via Galaxy Store. Ya. Di sini bisa kita ketikkan katat kunci. Allian Cell X ya. Dan bahan ini yang kita butuhkan. Oke. Di saran pengharian ini sudah ada. Kita klik saja. Kemudian tanda panah ke bawah kita klik untuk proses mengunduh. Di sini kita tinggal tunggu saja. Sampai proses mengunduh dan menginstall-nya selesai. Sambil ngutut-ngutut dulu ya. Tidak apa-apa. Kita tunggu dulu. Sampai prosesnya selesai. Dan kalau sudah selesai. Biasanya ada lambang segitiga atau lambang panah seperti ini. Ini sudah selesai. Kita bisa klik saja untuk membukanya. Oke. Dan ini sudah terbuka. Kita bisa next. Next lagi. Jadi di sini kita tinggal set up saja ya. Kemudian di sini kita butuh login. Akun Allian Cell X-nya. Jadi kita harus masukkan username dan passwordnya ya. Di sini bisa kita lihat. Untuk akun Allian Cell saya. Di handphone si pembantu lah. Ya ini handphone si pembantu ini. Bisa kita lihat di sini. Untuk admin sudah hijau. Sudah aktif. Kemudian kenok sudah kuning ya. Dulu hijau. Sekarang kuning ya. Intinya sudah aktif ya. Admin dan kenoknya sudah aktif. Oke beres. Sekarang kita login kan akun Allian Cell kita. Ya. Kita di sini butuh username saja. Kita ketikkan username berikut passwordnya. Oke sebentar jadi teman-teman ya. Tadi kita sudah coba via SAM FB FRP tool. Tetapi gagal walaupun kita berhasil masuk di test mode. Tetapi gagal ya. Oke kita sign in. Dan pastikan berhasil. Oke sudah berhasil ini ya. Kemudian the page name. Kita ketikkan. Lalu next atau enter. Kemudian ya admin. Kita nyalakan. Kita aktifkan. Kemudian next. Kenok. Kita aktifkan. Dan kenok ini harus berhasil ya. Oke. Dan kenoknya berhasil. Bisa kita aktifkan. Kita klik setuju. Oke. Admin sukses aktif. Kenok aktif. Dan ini artinya kita. Intinya Allian Cell ini bisa kita gunakan ya. Oke kalau disini masih loading lama. Kita klik next. Dan kemudian finish. Dan. Kita berhasil masuk di Allian Cell X. Seperti ini. Lanjut. Disini kita buka menu app manager ini. Kita klik saja. Kemudian kita fokus di logo pencarian atas. Kita ketuk. Kemudian disini. Ini hilang. Kemudian disini kita ketikan kata kunci setup. Tulisannya setup ya. Lalu. Disini kita fokus lagi. Ada dua baris yang ada tanda titik hijau nya ini. Ini ada penyiapan Android. Ya jadi ada dua ya. Sama panduan penyetelan Samsung. Kemudian kita. Yang pertama kita bisa klik di penyiapan Android ini. Kemudian kita pilih action. Lalu klik for stop ya. Sampai penyiapan Android wasstop seperti ini. Lalu kita bisa pilih atau klik wipe app data. Lalu disini kita bisa klik OK sampai ada keterangan sukses seperti ini. Oke. Kemudian sampai disini kita bisa kembali. Lalu disini kita pilih penyiapan panduan penyiapan Android. Yang atas ini ya. Ini bisa kita klik. Kemudian pilih lagi action. Lalu kita pilih for stop seperti tadi ya. Sampai stop it. Kemudian pilih wipe app data. Kemudian OK. Sampai sukses. Lalu disini kita bisa kembali. Ya. Kembali disini saja. Oh ya. Kita masuk lagi di app manager. Jadi kita disini akan mengetikan kata kunci lagi. Disini yang akan kita ketikan adalah layanan Google Play. Atau Google Play Service ya. Kita ketikan saja. Ini karena bahasa Indonesia ya. Kita ketikan saja layanan Google Play. Ya. Oke. Perhatikan disitu ada disaran pencarian. Sudah ada ya. Ini bisa kita klik saja. Kemudian prosesnya sama. Kita masuk di menu action. Ya. Kita klik tulisan action ini. Kemudian for stop. Sampai was stopped. Sama. Kemudian wipe app data. Kemudian OK. Dan sukses. Oke. Dia otomatis kembali sendiri ya. Oke. Siap. Sampai kembali di halaman ini lagi. Disini kita akan kembali ketikkan setup ya. Setup atau stop. Lalu kita pilih yang panduan penyiapan Android. Kita klik panduan penyiapan Android. Kemudian disini ada perbedaan. Tadi kita pilih action. Disini kita pilih activities. Yang nomor tiga. Ini. Kemudian pilih yang tulisan baris paling atas ya. Tulisannya aneh-aneh ini. Ini yang paling atas. Kita klik saja. Kemudian kita bisa pilih open. Atau kita klik open yang paling bawah. Dan handphone masuk di halaman. Tunggu sebentar loading muter-muter seperti ini. Oke. Sampai disini. Kita tinggal menunggu saja. Dan kita setup. Sampai halaman menu. Jadi ini proses bypass FRP-nya sudah selesai. Tinggal menunggu loading. Dan kita setup. Dan nanti pastikan handphone ini akan berhasil masuk ke halaman menu. Oke. Kemudian disini kita bisa klik berikutnya saja. Kemudian tinggal setup saja ya. Ini bisa kita lewati atau lompati. Dan pengaturan selesai. Kita tunggu sebentar lagi. Handphone masuk di halaman menu. Ya. Sebentar lagi. Masih sedikit loading. Oke. Sampai disini. Handphone sudah berhasil masuk di halaman menu. Dan ini artinya. Proses bypass FRP pada Samsung Galaxy A70. Android 11. Part keamanan 1 Juni 2022 sudah berhasil. Via Allian Cell X. Kemudian disini kita masih ada tugas lagi ya. Yaitu kita harus menghapus aplikasi Allian Cell-nya. Dan akun Google. Eh akun Google. Akun Samsung kita ya. Jadi karena ini handphone punya orang. Akun Samsung kita harus kita lock out. Kita keluarkan. Kita selamatkan ya. Karena sekali lagi ini handphone punya orang. Nah ini kita masuk disini. Ini kemudian apa ya info pribadi. Oh bukan sepertinya bukan. Coba titik 3 di pojok kanan atas. Bukan juga. Coba kita scroll ke bawah. Oh iya. Jadi tinggal scroll ke bawah saja sebenarnya. Klik ini. Scroll ke bawah. Ada tulisan keluar. Kita bisa klik keluar. Ya jadi tinggal keluar. Dan kita inputkan password akun Samsung kita. Kita tunggu. Oke. Kemudian tinggal OK saja. Dan pastikan sudah lock out. Atau akun kita sudah keluar ya. Oke. Sudah beres. Akun Samsung sudah kita keluarkan. Ini sudah kosong. Dan kemudian. Alliance Select-nya. Aplikasi ini. Harus kita hapus. Karena tidak bisa kita uninstall dari sini ya. Jadi kalau kita uninstall dari sini. Walaupun kita sudah klik OK. Tetapi tidak mau. Apa namanya. Tidak mau terhapus atau ter-uninstall ya. Tidak bisa di non-aktifkan dari sini. Kita bisa masuk di menu pengaturan. Masuk di menu manager aplikasi. Atau aplikasi ya. Sebentar kita cari dulu. Masuk di menu aplikasi. Kemudian ini. Alliance Select-nya. Tinggal hapus dan non-aktifkan ya. Kita uninstall ini. Oke. Dan ini sudah berhapus. Sudah berhasil kita hapus atau kita uninstall. Oke. Sudah beres. Alliance Select-nya. Sudah kita uninstall. Kemudian akun Samsung kita sudah kita lock out. Sudah berhasil keluar. Dan sekarang handphone sudah clean. Sudah bebas. Sudah aman. Digunakan seperti sedia kalah. Jadi prosesnya seperti itu ya teman-teman ya. Tadi kita coba via SAM FW FRP tool. Walaupun kita sudah berhasil masuk di menu test mode. Tetapi saat proses bypass FRP-nya ternyata gagal. Sudah kita coba berkali-kali sampai setengah jam. Tetapi masih gagal. Oke sampai disini sekian dulu. Terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata dari saya. Salam Maupraker Handphone.